Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman saya ingin membahas 3 pertandingan sekaligus. Yang pertama adalah review pertandingan dari English Premier League antara Manchester United versus Brentford yang dimenangkan Manchester United dengan skor telak 3-0. Sudah lama saya tidak melihat Manchester United menang telak seperti ini. Dan yang kedua adalah preview dari pertandingan di Champions League babak semifinal lag kedua. Saya mulai dulu dari review pertandingan di English Premier League antara Manchester United versus Brentford yang Manchester United bisa menang dengan skor telak 3-0. Bukan saja MU bisa mencetak 3 gol tapi secara total MU menciptakan 6 peluang emas di pertandingan ini teman-teman. Dari 6 peluang emas tersebut yang paling banyak mendapatkan peluang adalah Cristiano Ronaldo. Luar biasa usianya sudah 37 tahun tapi dia terlihat sebagai pemain yang baru berusia 20 atau 21 tahun. Terlihat energinya luar biasa di atas lapangan. Terlihat determinasinya begitu kuat untuk membawa timnya meraih kemenangan. Ronaldo tidak hanya mencetak 1 gol dari penalti tapi dia juga beberapa kali memberikan umpan kunci di pertandingan ini. Bagaimana dengan peran Bruno Fernandes? Seperti biasa perannya tidak begitu baik dalam urusan membagi bola ke lini depan. Oke dia bisa mencetak 1 gol tapi selain itu saya tidak melihat Bruno Fernandes bisa memberikan kontribusi yang besar dalam permainan Manchester United. Justru saya melihat Juan Mata yang pertama kali menjadi starter di English Premier League bisa mendistribusikan bola jauh lebih rapi. Dan pemain inilah yang sebetulnya menjadi kreator serangan dari Manchester United di lini tengah. Dia bisa memberikan beberapa kali umpan kunci ke depan, dia bisa menahan bola lebih lama di lini tengah, dia bisa juga mengatur tempo permainan. Itu yang sangat penting. Pemain seperti Juan Mata yang menurut saya dibutuhkan Manchester United musim depan. Jadi MU itu istilahnya tidak gerasa gerusuk di setiap pertandingan. Gerasa gerusuk itu kan artinya bergerak kiri kanan tengah tapi hasilnya 0. Di pertandingan dini hari tadi terlihat permainan yang lebih tertata dari Manchester United. Memang lawannya adalah Brentford. Klub promosi yang juga sedang berjuang agar tidak degradasi. Tapi Brentford ini juga kan kita tahu punya sistem permainan yang terorganisir. Apalagi sekarang mereka sudah punya Christian Eriksen. Pemain yang sejak tampil untuk Brentford ya sebagai starter belum pernah kalah. Tapi di pertandingan dini hari tadi pertama kali Christian Eriksen merasakan kekalahan ketika dia menjadi starter. Bagaimana caranya MU mengalahkan Brentford? Terlihat para pemain MU itu menerapkan high line of defense. Tentu ini adalah bagian dari taktik Ralph Ragnick. Artinya mereka maju hingga ke lini tengah untuk mencegah para pemain Brentford dengan manuver-manuver yang biasa mereka lakukan. Karena selain ada Eriksen, ada Ivan Toni, ada Buemo, ada Janel, ada Norgard. Ini biasa pemain-pemain yang diandalkan untuk membangun serangan balik yang cepat. Dan memang Brentford lah yang di menit-menit awal coba untuk menyerangkan kepertahanan dari Manchester United. Tapi mereka sebetulnya tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Kemudian MU hampir saja mencetak gol ketika Dalot memberikan umpan yang akurat kepada Ronaldo. Sayang kontrolnya tidak begitu baik. But then finally yang ditunggu-tunggu MU yang mencetak gol pertama di pertandingan ini. Saya siaran pertandingan ini kan dini hari tadi di SCTV teman-teman. Dan saya jelaskan yang paling penting untuk Manchester United mereka perlu mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini. Dan di babak pertama jangan sampai menunggu ke babak kedua yang nanti akan mempersulit mereka. Dan ternyata benar itu yang terjadi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena cara bermain Brentford itu adalah yang pertama bertahan secara rapat dan padat di babak pertama. Mengandalkan counter-counter saja. Biasanya di babak kedua baru mereka akan keluar menyerang. Nah itu yang juga coba dilakukan oleh pelatih mereka Thomas Frank. Tapi justru gagal di pertandingan dini hari tadi. Karena para pemain MU selain juga mengandalkan umpan-umpan terobosan. Juga mengandalkan direct pass. Contoh dari gol yang dicetak. Gol pertama ini direct pass dari Dalot. Diterima oleh Elanga yang melakukan timing pergerakan yang tepat. Sehingga dia tidak offside dan Elanga bisa memberikan crossing ke tengah yang disambut oleh Bruno Fernandes dengan gol pertama MU. MU kembali mendapatkan peluang dari Cristiano Ronaldo yang free kicknya bisa ditepis oleh Raya. Penjaga gawang dari Brentford. Kemudian Ronaldo sebetulnya sudah mencetak gol. Tapi ternyata dia offside. Sayang sekali. Kita lihat bagaimana Juan Mata yang memberikan delivery bola itu luar biasa. Juan Mata ya sayang. Dia sudah tidak muda lagi ya. Dan inilah yang unik dari Manchester United. Justru dua pemain yang sudah sangat amat senior bermain begitu rapi di pertandingan dini hari tadi. NMU menyelesaikan babak pertama ini dengan skor 1-0. Brentford cuma mendapatkan dua peluang di babak pertama. Itu pun ya memang masih bisa diantisipasi lah oleh David Deha. Yang pertama dari Ivan Toni. Umpan dari Eriksen yang terkena tiang. Yang kedua adalah syuting dari Eriksen dari jarak jauh. Jadi para pemain M.U ini sudah paham bahwa mereka perlu menutup peran dari Eriksen. Dan itu yang memang mereka lakukan sih. Jadi Eriksen tidak bisa bergerak terlalu dekat ke kotak penalti dari pertahanan Manchester United. Memasuki babak kedua ya memang M.U perlu kill the game. Hanya unggul 1-0 tetap beresiko. Dan akhirnya mereka bisa lakukan itu ketika Ronaldo yang sebetulnya juga tidak menciptakan situasi yang berbahaya sih di pertahanan dari Brentford. Kemudian dia melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti. Dan ternyata dia dilanggar. Of course dia yang akan mengambil tendangan penalti ini bukan Bruno. Dan dia bisa mencetak gol ke-18nya musim ini di Premier League. Dan secara keseluruhan 24 gol bagi Manchester United. Luar biasa pemain ini teman-teman. Sudah 2-0. Ya para pemain M.U bermain lebih tenang lagi. Sebelum akhirnya Thales bisa memberikan umpan dari Korner dan Varane mencetak gol pertamanya bagi Manchester United. Brentford hampir juga mencetak gol dari Eriksen. Tapi mereka juga tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Ada error juga yang terjadi dari para pemain M.U ketika Matic dan juga Dalot memberikan back pass yang menyusahkan Dehia. Tapi selain itu saya melihat pertahanan dari M.U begitu baik. Tapi di pertandingan dini hari tadi mereka bermain dengan well organized system. Jadi serangannya sudah tahu dari mana Juan Mateng memulainya. Dua fullback ini bisa naik cukup tinggi karena mereka mengadopsi high line of pressing. Thales dan Dalot begitu aktif dalam urusan memberikan umpan-umpan yang terukur kepertahanan dari Brentford. Well done win for Manchester United meskipun mereka tampak sulit akan bisa berada di top 4 zone akhir musim ini. Karena mereka juga harus berharap bahwa Arsenal dan juga Tottenham Hotspur kalah di 4 pertandingan mereka yang masih tersisa di Premier League musim ini. Yang tampaknya mustahil. Oke tapi paling tidak M.U bisa menyelesaikan pertandingan terakhir mereka di Old Trafford dengan kemenangan telak ini. Sambil kita nunggu nanti Eric Ten Hag yang akan mengambil alih tim ini sebagai manager. Kita tunggu nanti apa perubahan yang bisa dilakukan oleh Eric Ten Hag. So now saya ingin memberikan preview dari dua pertandingan di babak semifinal lag kedua Liga Champions. Yang pertama tentunya antara Villarreal versus Liverpool. Kita tahu Liverpool bisa menang dengan skor 2-0 di lag pertama. Di lag pertama tersebut terlihat para pemain Villarreal tidak bisa mengancam gawang dari Liverpool. Kenapa? Karena mereka bermain cukup ke dalam bertahan total parkir base, parkir tank, sewa gunung, pasang ranjau. Ya apalah yang kalian ingin sebut istilahnya. Pokoknya mereka bertahan total tidak ingin keluar menyerang dan itulah salahnya. Saya siaran pertandingan itu kan yang lag pertama dan saya jelaskan. Lawan Liverpool tuh salah kalau cuma mau bertahan total. Perlu pertama memberikan counter pressing, yang kedua perlu memberikan true pass-true pass yang cepat ke lini pertahanan mereka. Karena sering naiknya Trent dan juga Andrew Robertson. Kalau itu tidak dilakukan oleh para pemain tim lawan ya Liverpool akan sulit kemasukan gol. Justru Liverpool akan lebih tenang untuk menguasai jalannya pertandingan dan mereka punya banyak opsi untuk mencetak gol. Sebab mereka menaruh 3 penyerang di depan. Nah di lag kedua ini kan yang menarik, apakah Villarreal berani keluar menyerang nggak? Oke lah Villarreal berani keluar menyerang. Tapi masalah bagi Villarreal bukan dalam urusan mencetak minimal 2 gol tanpa kemasukan gol. Untuk membawa pertandingan ini ke XRTM. Tapi apakah mereka bisa mencegah atau tidak para pemain Liverpool mencetak gol? Karena Liverpool ini kan seperti mesin gol. Nggak bosen-bosen nih para pemain mereka mencetak gol. Dan saya perkirakan bahwa di lini depan bagi Liverpool yang akan turun adalah trio LSM. Yaitu Luis Dias, Sadio Mane, dan juga Mohamed Salah. Ini 3 trio memang ketika ditampilkan bisa merepotkan pertahanan dari tim lawan. Ya bagi saya sih pertandingan ini tentu tidak akan mudah ya bagi Villarreal. Karena mereka berhadapan dengan salah satu tim yang performanya lagi bagus-bagusnya di Premier League selain Manchester City. Ya feeling saya si Liverpool yang akan melangkah. Mungkin Liverpool kalah atau bermain draw di pertandingan ini. Tapi saya melihat akan sangat sulit bagi Villarreal untuk menahan gempuran dari para pemain Liverpool. Apalagi Liverpool kan suka lawan tim yang keluar menyerang. Karena mereka adalah satu-satunya tim yang paling efektif mencetak gol dari counter attack. Ya jika teman-teman tidak percaya bisa lihat statistik dari Liverpool mereka sudah mencetak lebih dari 30 gol secara keseluruhan di semua kompetisi melalui counter attack. Jadi feeling saya Liverpool lah yang akan bisa lolos ke babak final. Oke and now ini dia match yang ditunggu-tunggu kan. Second leg dari Real Madrid versus Manchester City. Apa kesulitan dari Real Madrid? Yaitu dalam mencegah para pemain tim lawan mencetak gol. Karena faktanya di babak knockout Real Madrid selalu kemasukan gol teman-teman. Pasca hengkangnya Sergio Ramos dan juga Farhan kita tahu bahwa duet di center back ini antara Nacho Militao atau Alaba Militao atau Alaba dan Nacho ini masih belum solid. Maka itu para pemain tim lawan selalu bisa mempenetrasi pertahanan dari Real Madrid. Jika Courtois on form maka dia bisa banyak melakukan save dalam sebuah pertandingan. Dan seringkali beberapa pertandingan dari Real Madrid itu bisa dimenangkan Real Madrid karena save dari Courtois. Bagaimana dengan Manchester City? Tim ini tidak mengandalkan 2 atau 3 pemain. Tim ini mengandalkan semua 11 pemainnya di atas lapangan. Artinya apa? Mereka bermain kolektif. Dengan sistem permainan yang mengandalkan pressing, passing, and pace. Pressing menekan para pemain tim lawan agar tidak bisa berkembang. Passing tentu kolektifitas. Dan pace artinya kecepatan. Kecepatan dalam bergerak dengan bola. Kecepatan untuk bergerak tanpa bola agar bisa mendapatkan ruang bebas di pertahanan tim lawan. So they can have a chance to score a goal. Itulah kehebatan dari Manchester City. Bedanya antara Manchester City dan juga Liverpool. Yaitu Liverpool kita tahu punya penyerang-penyerang yang tajam. Tapi Manchester City lini tengahnya ini yang luar biasa teman-teman. Ada Gundogan, ada De Bruyne, ada Rodri. Ini luar biasa. Bernardo Silva. Empat pemain ini punya kemampuan sama baiknya untuk mencetak gol. Untuk pertandingan leg kedua ini, kabarnya Cancelo sudah bisa bermain. Tentu ini adalah hal yang positif bagi Manchester City. Karena mereka memerlukan Cancelo di sektor fullback. Kyle Walker katanya tidak bisa, masih belum bisa bermain. Tapi selain itu MCT bisa bermain. Bisa menurunkan semua pemain terbaik mereka dari Real Madrid. Yang diragukan adalah David Alaba. Tapi kemungkinan dia nanti akan dipaksakan turun di center back. Akan sangat berbahaya. Casimero dikabarkan sudah bisa kembali bermain. Saya ingin menunggu bagaimana duet antara Vinicius Junior dan juga Benzema. Apakah mereka bisa mencetak gol lagi atau tidak. Karena dua pemain ini yang senantiasa mencetak gol bagi Real Madrid. Jika saya tidak salah sudah total 60 gol loh. Dua pemain ini berkontribusi musim ini secara total untuk Real Madrid. Dari Manchester City selain juga De Bruyne. Di depan juga yang perlu diperhatikan adalah Phil Foden, Gabriel Jesus, Rahim Sterling juga jika dia turun. Jangan lupa ada Jack Grealish juga. Jadi City ini dengan materi pemain yang merata teman-teman. Kalau Real Madrid sangat berharap selain ke Benzema dan juga Vinicius Junior tentu kepada Luka Modric. Luka Modric pemain yang semakin tua semakin jadi. Karena dia sering memberikan umpan-umpan yang krusial di saat-saat dibutuhkan. Seperti yang dia lakukan lawan Chelsea di leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini. So bagi saya pertandingan ini 50-50. Tapi kemungkinan yang lolos adalah Manchester City. Karena Manchester City suka lawan tim yang akan keluar menyerang. Mereka tentu akan menunggu dan mencari momen untuk bisa menyerang ke pertahanan dari Real Madrid. Ketika para pemain Real Madrid itu sudah out of position. Ya walaupun kita tahu bahwa Barnebio adalah tempat yang sangat angker bagi tim-tim lawan. Tapi ya kita lihat bahwa kualitas permainan dari City memang jauh lebih baik dari Real Madrid. Kalau bagi saya ini 50-50. It can go either way. Sulit sekali untuk bisa memprediksi pertandingan dari Real Madrid musim ini. Bahkan ketika mereka sudah tertinggal secara agregat dengan skor 0-2. Lawan PSG aja mereka bisa comeback dan lolos ke babak selanjutnya. Dan Manchester City juga sama. Ketika banyak yang menilai mereka akan sulit pada saat berhadapan dengan Atletico Madrid. Di kanan Atletico Madrid ternyata Pep Guardiola menerapkan taktik yang defensif untuk mencegah para pemain Atletico Madrid. Mendapatkan banyak peluang yang berbahaya di match itu. Dan ternyata mereka bisa lolos ke babak semifinal. Apa pilihan dari teman-teman? Kalau menurut saya kemungkinan bisa terjadi All English Final. Tapi tentu saya berharap akan terjadi final antara satu klub asal Inggris dan satu klub asal Spanyol. Ya kalau bisa antara Real Madrid versus Liverpool. Tapi kemungkinan akan terjadi All English Final antara Liverpool versus Manchester City. Karena memang untuk saat ini dua tim inilah yang terbaik di Eropa. Untuk saat ini mereka bisa mencetak banyak gol. Dan mereka bisa bertahan secara benar dan baik. Pilihan dari teman-teman apa? Silahkan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hit, only football. Salam sepak bola.